Aku dengan kamera orang keren Coba aku lihat yang ini ya Bagian yang ini harus dibersihkan dengan sangat hati-hati Jangan sampai lensanya tergores Kamu sedang apa sih? Kamu sudah pulang Itu pasti kamera bagus Pinjam dong Tidak, tidak, pokoknya tidak Lu pinjam Sebentar saja Hentikan Nobita, pokoknya jangan dibakai, aku peringatkan Ih, kenapa tidak boleh sih? Kamera ini hanya untuk orang keren Dia hanya berfungsi untuk orang yang cantik atau tampan Kalau tidak, wajahnya tidak akan muncul Alat yang bagus, kalau begitu buktikan saja sekalian Tapi hasilnya bukan tanggung jawabku loh Ya sudah, cepat lakukan saja Doraemon Oke, sekarang bersiaplah Sudah ku bilang ini ku seseorang yang cantik atau tampan Kalau wajahnya jelek seperti kamu, itulah hasilnya Kalau wajah kamu memangnya bisa Tunggu dulu Jangan sekarang aku belum siap Tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Kayaknya punya kamera bagus Kebetulan ibu kemarin dari salon Coba foto ibu satu kali dong Maaf, aku tidak bisa bu Itu terlalu kejam buatku Kira-kira wajah siapa yang bisa ya? Ya, begitulah Sisuka Sisuka Aku mau coba foto kamu Karena kalau kamu yang difoto Pasti bisa Terima kasih ya Tuh kan, sudah ku duga Aku juga sekali ya dok Bisa tidak ya? Kenapa wajahku disini gak ada? Kamera orang keren Ah, kabita kamu pasti bercanda Beraninya kamu bilang wajahku jelek Yang jelek itu cara kamu mengambil gambar Wajah seseorang itu sebelah kiri atau kanan Keseimbangannya akan berbeda-beda Kalau diambil dari sudut yang tepat Hasilnya juga beda Contohnya aku Pose yang paling tepat buatku adalah Wajah menghadap ke kanan 45 derajat Kalau begitu yang jelek kameranya Jangan Biar ku hancurkan Sepertinya aku sudah sedikit lebih tampan Coba sekali lagi Percoba saja Mau coba berapa kalipun Pasti hasilnya sama saja Kalian sedang apa? Eh, kalian sedang apa? Di tengah jalan begini Ini salahnya Sunio Dia keras kepala Padahal aku sudah bilang Kamera ini hanya untuk orang yang keren saja Orang yang keren? Aku kurang keren apa lagi? Masa gak bisa? Gak masuk akal kan? Coba sekali lagi Jangan Tapi yang dimaksud keren itu Yang seperti apa? Definisi keren itu kan selalu berubah-ubah Tergantung zaman dan budaya Semua itu adalah selera Semua orang pasti punya pendapat yang berbeda Jadi bagaimana cara memutuskannya? Ya, seperti yang kamu bilang Paling-paling juga hasilnya sama Betul itu, betul Kamu apa? Ini wajahnya pasti hilang Cepat Tobita Oke Aku gak mau kalah Kulitku jadi putih Putih Kamu ini sedang apa? Kamera bagus Kalau dipakai amatir Tetap saja payah Yang paling penting adalah cahaya Kalau cahayanya bagus Siapapun bisa jadi keren Hei, nungka Ayo ambil gambarku sekarang Mau sampai 1000 kali pun Ayo coba terus Jangan berhenti Enak saja Aku tidak mau Sebenarnya fungsi kamera ini apa sih? Itu Jangan-jangan pencuri Aku berhasil memotak wajahnya Foto ini adalah barang bukti Tapi bagaimana? Oh iya Polisi Cari polisi Kenapa mencari polisi? Pak polisi Lihat foto ini Aku berhasil memotak wajah pencuri Dia Oh iya Karena pencurinya pasti tidak tampan Wajahnya jadi tidak kelihatan Apa kamu bilang? Kenapa yang kamu masuk tidak tampan? Ampun pak Aku menyesal Hei Doraemon Aku sudah siap Maaf ya kalau lama Kenapa malah begitu? Sekarang aku sudah lebih tampan kan? Mau difoto berapa kalipun aku siap Maaf Permisi Ya ada apa? Boleh minta Ambilkan foto Terima kasih banyak Doraemon Terjadi pada kita selanjutnya Tidak salah lagi Kita pasti kena pukul Dan kameranya juga pasti ikut dirusak Kenapa kalian malah bisik-bisik? Kalau tidak mau kamera itu buatku saja Siap ya Tamatlah kita Coba aku lihat Sudah kuduga hari ini aku lebih tampan Senyum cemerang wajah cerah Menurutku kameranya terpaksa karena dia juga takut Terima kasih telah menonton